Intro Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, antosiasme warga LDI serengseng sawah untuk berkurban kian meningkat. Kurban kali ini dilaksanakan di RPH Kalimalang dan RPH Haji Jainal, yang dipantau langsung oleh FKDM atau Forum Kuas Padaan Dini Masyarakat dan Lembaga Masyarakat. Kami menilai pemotongan hewan sudah sesuai dengan protes, yaitu hewan dipotong di RPH. Di rumah pemotongan hewan, dikumpulkan di sini sudah dalam bentuk potongan besar, kemudian alat yang ada di sini sudah memiliki standar. Ketika pemotongan kurban selesai, potongan daging kurban dipindahkan ke tempat yang luas untuk menghindari kerumunan. Dikarenakan lebih dari 300 warga yang terpapar COVID-19, oleh karena itu panitia berusaha agar bisa mengajak warga yang terpapar COVID-19 untuk berkurban. Dan ini menjadi tantangan. Di masa pandemi ini, LDI Srengseng Sawah berkurban 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sekitar lebih dari 300 paket daging kurban dibagikan kepada seluruh warga yang terkena COVID-19, maupun tidak, pekerja sosial dan tokoh agama. Panitia kurban Srengseng Sawah berjumlah 35 orang yang sudah mengikuti standar prokes anjuran pemerintah. Harapannya berkurban dalam situasi ini mampu membantu masyarakat secara pesikis dan psikologis untuk bisa meningkatkan imun. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.